Nah, setelah pulang dari Geyser, kita sekarang makan malam di kota Rejavik sambil menikmati keindahan kota ini. Ikutin yuk perjalanan menikmati indahnya kota Rejavik di video ini. Support channel ini ya guys, dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Tinggal subscribe channel ini dan tonton video-videonya. Setiap video nanti akan saya sebar pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tunggu apa lagi? Support channel ini ya, dengan cara subscribe, tonton videonya, dan tunggu quiz atau pertanyaan takeaway yang akan saya berikan nanti. Selamat menonton video-video selanjutnya. Selamat menonton video selanjutnya. Tidak menutupin jalan. Nah, ini temanku ya giliran nyetir sekarang. Nah, tempat ini Geyser. Nanti ada erupsi Geyser yang bisa mencapai ketinggian sekitar 10 meter. Tapi memang ya kita harus tuh sabar di sini selanjutnya. Orang-orang pada Andri mau video-in atau merekam. Ya, kita sampai di Stokkur Geyser. Geyser dengan kawasan terluas di Ice Land. Dan di Stokkur Geyser ini ada beberapa lubang dari geyser tersebut. yang siap-siap menyemburkan air panas pada waktu-waktu tertentu. Sembari belum, kita jalan dulu aja ya tempat lain. Nah, di spot ini nih, udah mulai nih. Menyembur. Fotoin dong. Foto tuh, ring foto. Gua. Gak kelembaraan nggak habis di tempat ini. Gak kek 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 ke Vst. dan ternyata suhunya itu bisa antara 80-100 terjat sepertinya sih belum ada tanda-tanda eropsi gede dari geysernya ya kita foto-foto aja dulu dekat geyser ini wah kayaknya kita gak bakalan dapet deh momen geyser itu muncrat karena udah ditungguin sekitar 5-10 menit gak ada kejadian kita jalan aja apa ya karena disini tuh gak tahannya adalah anginnya dingin banget kita ketemu mobil gede banget ini apa sih ini mobilnya jadi saya tak ngerti mobil ini cocok untuk medan bersalju parah seperti ini gila ya mobilnya gede banget aku cuma sampai sespionnya doang nah ini nih kita bertiga temen-temenku tinggi sih 185 hari udah jam 3 sore kita lanjut ke gulfos waterfall yuk masih ada nih di ujung sana perjalanan kita kita sampai nih di gulfos gulfos ini sungai yang deras banget kalau musim semi dan di musim salju kayak gini semuanya beku dan yang gak tahan satu lagi adalah dinginnya itu anginnya sangat kencang berhembus disini dan kita gak bisa lama-lama juga ya dingin banget swear dingin banget walaupun udah pakai berlapis-lapis longjohn saat mengabadikan sungai yang mulai mencair kameraku goyang segoyang-goyangnya karena itu ditiup angin yang sangat kencang dingin banget nah kita pulang aja yuk ke arah kota karena hari udah sore dan butuh sekitarnya 2 jam menuju ke kota ini momen yang tidak akan aku lupakan selamanya karena sudah mendekatin kota dalam perjalanan pulang melewatin salju yang licin begini jalanan mobilku itu selip guys jadi banting setir kanan banting setir kiri bolak-balik tapi aku alhamdulillah masih tenang ya dan posisi mobil udah mulai terangkat tapi aku upayakan tenang dan mengupayakan mobil tetap berada di tengah jalan supaya tidak menabrak pembatas jalan ketika kejadian itu mobil-mobil di belakang segera menjaga jarak dan berhenti total alhamdulillah kami tetap selamat pokoknya ngeri akhirnya perjalanan sampai juga ke kota walaupun masih dalam kondisi yang shock dan pucat di pinggir pantai di kota Rejavik ada satu ikon yang sangat fenomenal namanya Sun Voyager yang berbentuk seperti paus atau kapal itu simbol dari kapal nenek moyangnya orang Iceland yang seorang pelaut oh ya guys untuk parkir di dalam kota sendiri pada jam-jam tertentu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore itu berbayar untuk daerah yang free parking itu agak terbatas jumlahnya tapi dekat House Grip Kirja Church itu kawasannya gratis walaupun sekitar 500 meter dari pusat perbelanjaan gak apa-apa ya kita jalan sambil lurusin punggung karena capek nyetir seharian waktunya untuk ngemil kita cari coffee shop untuk nongki-dongki betar ayo setelah melewati medan es yang cukup berbahaya tadi udah sleep juga di jalan dan akhirnya sebelum ke hotel kita minum-minum kopi dulu kita santai-santai dulu ya guys sore-sore nongki-nongki bentar sebelum balik ke Banginapar cafe yang kami pilih kebetulan itu menyajikan makanan seafood jadi kalau di Jakarta itu mirip dengan fish and cow tapi harga disini bisa 3 kali lebih mahal daripada di Jakarta nah kap lampunya unik nih dari kulit ikan unik kan ya perut sementara udah kenyang sekarang kita keliling-keliling kota di sepanjang area pertokohan ini ayo kita lihat-lihat toko yang kita masukin itu menjual souvenir-survenir untuk para turis yang datang ke Iceland harganya sih lumayan tapi barangnya memang unik dan memang tidak ada di tempat lain untuk harga-harga souvenir-nya tergantung dari jenis dan ukurannya ya tapi semuanya relatif terjangkau kok dan harganya di dalam kota dan di luar-luar kota untuk toko-toko souvenir ini harganya mirip-mirip jadi tidak ada beda tempelan dan mainan-mainan kulkas sekitar 100 ribu sedangkan miniatur-miniatur burung-burung seperti ini bisa 300 ribuan per bisis di dalam kota ini banyak bangunan-bangunan yang unik dan lucu-lucu dan instagram membel nah ini nih contohnya yang merah ini bagus kan? ayo kita jalan terus sangat bagus di Iceland endorse endorse jauh-jauh cuma meliwi sekarang gambarnya untuk kucingnya hajim hajim tokonya kecil-kecil gini tapi barang yang dijual itu branded semua diskon up to 80% adalah perlengkapan musim dingin karena akan segera berakhir saat sibuk membuat video kayaknya aku dipepet oleh orang yang lagi mabuk deh untung cepat bisa kabur deh malam makin larut muter-muter di kota kita mampir deh ke restoran Turki beli kebab nah hari ini perjalanannya sangat melelahkan guys melelahkan secara fisik dan melelahkan secara mental emosional karena mau terguling dan tabrakan tadi oke sekian dulu perjalanan kali ini besok kita akan pindah hotel menuju ke utara Iceland untuk hunting Aurora ikutin video-video sebelumnya dan tunggu video lanjutan dari episode kali ini thank you for watching tapi jangan lupa sebelum kita berpisah pencet dulu tombol subscribe berikan like, komen, dan dukung channel ini ya kita bertemu di episode-episode selanjutnya bye for now sub indo by broth3rmax